Pemilu serentak 2019 Pemilihan tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia Perindo Partai Solidaritas Indonesia PSI Partai Idaman serta Partai Berkarya Lantas harapan seperti apa yang masyarakat bisa lihat Dari wajah baru perpolitikan di tanah air itu Itu selalu ada ketidakpuasan terhadap parpol-parpol Yang sudah ada itu ya Sehingga menimbulkan keinginan terhadap partai-partai baru Simpelnya kan fungsi parpol itu kan Mencari pemimpin yang diharapkan Dapat mensejahterakan masyarakat Apa yang disampaikan pengamat ini dirasakan tidak berlebihan Besarnya harapan masyarakat terhadap institusi partai baru Tidak hanya dari sisi politik semata Hal ini tentu sejalan dengan apa yang diumban oleh Partai Perindo Partai Besutan Hari Tanu Sudibyo ini Bahkan menjadi partai politik baru Yang pertama mendaftar di KPU Pusat Perjuangan partai itu kan bukan hanya untuk 2019 Partai Perindu hadir untuk bangsa Indonesia Jadi diharapkan Partai Perindu bisa ikut membangun negara yang kita cintai ini Jadi kegiatan yang terkait dengan hal yang positif membangun dan membantu masyarakat akan terus kami lakukan Sesuai dengan perjuangan daripada Partai Perindu Bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat Oleh karena itu saya menyuruhkan kepada seluruh kader Di seluruh kepengurusan di semua tingkatan Untuk terus tanpa henti bersama dengan masyarakat Terlepas dari sisi multi partai yang dianut paham demokrasi Indonesia Bermunculannya partai politik baru tentu memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya Itu pula sebabnya bagi Partai Perindu Visi kesejahteraan Indonesia melalui berbagai program yang diusung Semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat Indonesia Tim Liputan MNC Media melaporkan Tim Liputan MNC Media